Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rizky Rahimahkumullah tidak ada yang tidak mungkin Kalau Allah menetapkan Seperti sebuah kisah ini Sobat Tentang Putri Duyung atau Mermaid dalam pandang Islam Mungkin kalau kita lihat di beberapa film Putri Duyung digambarkan sebagai wanita cantik dan berbadan ikan Di kisah ini Rizky akan mencoba mengajak Sobat Untuk belajar tentang pandangan Islam tentang Putri Duyung Putri Duyung menurut Islam Pertama, asal-usul Makhluk laut dengan tubuh mirip manusia dan ekor seperti ikan Kedua, kelebihan Mampu menyelamatkan manusia dari musibah di laut Dan memberikan berkah serta keselamatan Ketiga, kekurangan Tidak suka dengan manusia yang merusak lingkungan laut Dan tidak suka dengan orang yang suka membuang sampah di laut Atau mengambil anak ikan di laut Kalau kita membahas tentang Putri Duyung Selalu menimbulkan banyak tanya Apakah mahluk ini benar-benar ada? Ataukah dia hanya mitos semata? Ya, keberadaan Putri Duyung Kerap menjadi perdebatan Sebagian orang mungkin berfikir Bahwa Putri Duyung adalah mahluk goib Yang hanya terdapat dalam dongeng atau mitos belaka Namun, dengan adanya keterangan dalam agama Islam Putri Duyung tidak bisa dianggap sebagai sebuah kisah dongeng Berdasarkan beberapa referensi dalam Islam Putri Duyung merupakan mahluk nyata Yang hidup di dalam laut Dengan ekor yang panjang Dan kepala yang menyerupai manusia Hal ini seringkali diartikan Sebagai tanda kebesaran Allah Dalam ciptaannya Namun, ada juga yang berfikir Bahwa Putri Duyung merupakan hasil Dari persilangan antara mahluk laut dan manusia Bagaimana menurutmu, Sobat? Namun, ternyata kisah mahluk mitologi ini Pernah ditulis dalam kitab-kitab dalam Islam Oleh para ulama terdahulu Dengan sebutan yang berbeda-beda Imam Azharqoni dalam kitab Ajwibah Azharqoni Yang menyebut Putri Duyung Dengan sebutan Admiyatul Bahar Atau manusia laut Lain halnya dengan kitab Hayah Al-Hayawan Julid 1 Yang disusun oleh bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri Kitab tersebut memang banyak membahas Tentang berbagai jenis hewan di dunia Yang unik dan langka Namun mungkin keberadaannya sudah punah Salah satu yang dibahas adalah soal Putri Duyung Kitab karangan ulama Mesir Bermazhab Syafi'iyah Menyebut Putri Duyung dengan istilah Insanulma dan Syekhol Bahar Sebagai sebutan Putri Duyung yang jantan Keberadaan Putri Duyung Dideskripsikan dalam kitab ini Berada di Laut Syam pada beberapa waktu Berikut terjemahan Dari publikasi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Atau STIQ Isi Karima Mengenai deskripsi Putri Duyung Dalam Kitab Hayah Al-Hayawan Jelit satu halaman 46 Artinya Manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia Namun dia memiliki ekor Al-Qaswe ini berkata Ada seseorang yang datang membawa hewan ini Di zaman kami Dengan bentuk yang telah kami sebutkan Dan disebutkan sesungguhnya Di Laut Syam Di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya Menyerupai bentuk manusia Dan dia memiliki jenggot yang putih Mereka Menamainya dengan Syaih Al-Bahar Jika dia dilihat oleh manusia Maka mereka senang Selain itu Salah satu kitab yang mengurai tentang Fikih Mazhab Safi'i Yakni Kitab Hafsyia Al-Bujairimi Jilid 4 Atau Tufha Al-Habib Al-Assyar Al-Hatib Juga pernah menyinggung soal ciri fisik dari Putri Duyung Salah satu ciri yang disebutkan oleh Karangan Syekh Sulaiman Bin Muhammad bin Umar Al-Syafi'i tersebut Adalah memiliki rambut yang terurai panjang Berwarna kecoklatan Banat Arum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita Dia memiliki rambut yang terurai panjang Warnanya condong kecoklat-coklatan Memiliki fajar atau kemaluan dan payudara Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami Mereka tertawa dan terbahak-bahak Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut Kemudian dinikahi Dan dikembalikan lagi ke laut Demikian terjumahan dari kitab tersebut Ada pun persoalan klasifikasi Putri Duyung Apakah termasuk golongan manusia dan hewan? Imam Azharqani dalam kitab Ajuwibah Azharqani Mengatakan Putri Duyung termasuk dalam kelompok hewan Sehingga haram untuk dinikahi Dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lain di akhirat kelak Peri laut termasuk dari kalangan hewan Maka tidak boleh menikahinya Dan jika disetubuhi Maka pelakunya harus dihukum takdib atau takzir Hukuman yang bukan hak Karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas Dan peri laut pada hari kiamat Akan menjadi debu Seperti hewan-hewan yang lainnya Bunyi keterangan Imam Azharqani Melansir laman fakultas adab Dan humaniora UIN Bandung Salah satu ulama kontemporer Ibnu Utsayimin Turut memperbolehkan untuk memakanya Karena Putri Duyung termasuk dalam golongan hewan laut Keterangannya disandarkan dari hadis Rasulullah SAW Yang berbunyi Dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya Hadis Riwet Abu Daud An-Nasai At-Tirmizi Dan Ibnu Majah Wallahu'alam Islam juga menjabarkan tentang kelebihan dan kekurangan Putri Duyung Dari sini kita bisa mengambil beberapa pengajaran ya sobat Dan tentang kebenaran Hanya Allah yang maha tahu Rizki hanya ingin mengajak sobat semuanya Untuk belajar bareng dari pemaparan yang akan Rizki jelaskan Kelebihan Putri Duyung menurut Islam Jika dilihat dari sisi kelebihannya Putri Duyung menurut Islam dianggap sebagai salah satu mahluk Tuhan yang luar biasa Putri Duyung memiliki kemampuan untuk menyelamatkan manusia Dari tenggelam atau musibah lainnya di laut Selain itu Putri Duyung juga dipercaya bisa memberikan berkah Dan keselamatan bagi orang yang melihatnya Ada juga yang beranggapan bahwa Putri Duyung Bisa membantu manusia dalam mencari harta karun Atau bahkan mengobati penyakit Kekurangan Putri Duyung menurut Islam Namun di sisi lain Putri Duyung juga memiliki kekurangan Salah satu kekurangan yang dimiliki oleh Putri Duyung Adalah kebencian mereka terhadap manusia yang kerap merusak lingkungan laut Selain itu Putri Duyung juga tidak suka dengan orang yang suka membuang sampah di dalam laut Atau mengambil anak ikan yang masih kecil dari laut Terkait dengan hal tersebut Sebaiknya kita semua sebagai umat manusia Selalu memperhatikan kelestarian lingkungan laut dan perairan Serta menjaga keselamatan diri ketika berada di tengah laut Jangan sampai kita merugikan makhluk laut termasuk Putri Duyung Karena hal itu bisa berdampak buruk bagi kita sendiri di kemudian hari Menjaga hubungan baik dengan Putri Duyung Putri Duyung menurut Islam adalah salah satu makhluk yang sangat mengagumkan dan patut dihormati Untuk menjaga hubungan baik dengan Putri Duyung Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Seperti tidak membuang sampah di laut Tidak mengganggu lingkungan laut Serta tidak merusak terumbu karang atau biota laut lainnya Selain itu menjaga kebersihan dan keamanan perairan laut Juga merupakan bentuk rasa hormat kepada Putri Duyung dan makhluk laut lainnya Dengan menjaga kelestarian lingkungan laut Kita juga akan terhindar dari musibah yang dapat menimbulkan kerugian Baik bagi manusia maupun bagi makhluk laut termasuk Putri Duyung Sobat Rizky Rahimahkumullah Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa Putri Duyung menurut Islam bukanlah sebuah mitos belaka Wallahu'alam Namun dianggap sebagai salah satu makhluk Tuhan yang luar biasa Putri Duyung memiliki kelebihan dalam menyelamatkan manusia Dari musibah laut dan memberikan berkah serta keselamatan Namun juga memiliki kekurangan dalam membenci manusia yang merusak lingkungan laut Untuk menjaga hubungan baik dengan Putri Duyung Kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan laut dan menghormati makhluk laut lainnya Terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan menghormati makhluk laut Mari kita bekerja sama untuk menjaga bumi yang kita tinggali Meskipun kecil kita tetap bisa memberikan kontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan laut Dengan tidak membuang sampah di laut dan tidak mengganggu lingkungan laut Serta menjaga kebersihan dan keamanan perairan laut Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk ditinggali Dan dirasakan manfaatnya oleh semua makhluk di dalamnya Wallahu'alam Itulah sobat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya Rizky mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat Sekian dari Rizky Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!